...sesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah, Nisil Ayan Ki Harrojulu Umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jangan sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara wudu. Aku telah sholat prosis seperti cara musuh. Kembali kita lanjutkan kajian dan kesempatan siang hari ini dalam tema deskripsi dan kriteria istri salihah. Maka istri, kriteria wanita salihah selanjutnya adalah atau kriteria istri salihah berikutnya adalah Al-mar'atu salihah tu Wanita yang salihah dan istri yang salihah Latun fiku min mali zaujiha Tidaklah membelanjakan harta suaminya Illa biiznihi kecuali dengan izin suaminya Dari judul ini bisa kita Jumpai Beberapa poin pelajaran Yang pertama Judul ini menunjukkan bahasanya Sehingga seorang Harta suami Harta suami Harta istri Harta istri Jadakan mana milik suami dan milik istri sama sekali Namun ada yang disebut dengan Mali zaujiha Harta suami Dan inilah yang tepat dan tidak menimbulkan Dampak buruk di belakang Dampak buruk di kemudian hari Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan Yaitu perceraian Ketika harta suami itu Dilebur dengan harta istri jadi satu Maka ini tentu Dalam datan praktek Tidak masalah Jika kehidupan rumah tangga tersebut Baik-baik saja Namun jika Ternyata rumah tangga tersebut Kandas di ujung Kandas di ujung perceraian Maka hal ini menimbulkan Problem dan masalah Maka nanti akan ada Problem ini rumah ini milik siapa Mobil ini milik siapa Dan seterusnya Ya Oleh karena itu Sikap yang tepat Ya Meskipun Harta yang ada itu Bisa dipakai bareng-bareng Tidak harus kaku Namun Longgar dan bareng-bareng Bareng-bareng pakai Ya Harta suami boleh jadi Kendaraan atau motor dari suami Bisa dipakai oleh istri Ya Harta istri Motor atau kendaraan milik istri Bisa dipakai oleh suami Dan seterusnya Namun Status kepemilikan Ya Yang jelas Patut untuk dipertahankan Dan tabungan ini misalnya Tabungan Tabungan ini tabungan milik suami Atau tabungan milik istri Semestinya terpisahkan Meskipun bisa saja Ada tabungan bersama Bisa saja suami istri itu bikin Kesepakatan Untuk bikin Mbak Tabungan bersama Tabungan bersama Untuk kepentingan Kebutuhan rumah tangga Namun Jika tidak ada Kesepakatan untuk bikin Semacam Sunduk usrah Biaya Dan Apa Milik bersama Untuk keputuhan Rumah tangga Maka semestinya Ada tabungan Maka ada harta suami Dan ada harta istri Sehingga kita jumpai Ketentuan Diantar ketentuan Dalam bab zakat Ketika suami Punya kewajiban Untuk membayar zakat Maka tidak boleh Disalurkan kepada istrinya Dan sebaliknya Ketika istri Itu berkewajiban Untuk bayar zakat Boleh diberikan Kepada suaminya Demikian ketentuan Di bab zakat Dan ketentuan ini Menunjukkan Bahasanya Harta suami Itu terpisah Itu terbedakan Dengan harta istri Ada harta suami Ada harta istri Sehingga ada zakat Yang dikeluarkan oleh suami Dan ada zakat Yang dikeluarkan oleh istri Kemudian Telah yang lain Atau Renungan yang lain Dari judul bab Yang sedang kita bahas Wanita salihah Dan si salihah Tidak membelanjakan Harta istri Harta suami Kecuali dengan izin suami Tidak membelanjakan Harta suami Kecuali dengan izin suami Ini menunjukkan Bahasanya Istri itu Memegang harta suami Atau Lebih tepatnya Memegang Sebagian harta suami Akan tetapi Disini disampaikan Ketika harta suami Ini mau dibelanjakan Maka istri Perlu Mendapatkan izin Dari suami Maka disini Mengisaratkan Bagaimanakah Manajemen keuangan Dalam rumah tangga Seorang muslim Manajemen keuangannya Status istri itu Bukan Pengelola penuh Uang nafkah Dari suami Namun Statusnya adalah Pemegang Kemudian Pelaksana Pembelanjaan Pemegang Dan pelaksana Pembelanjaan Artinya Status istri Bukanlah Memiliki Otoritas penuh Menimbang sendiri Mau belanja apa Mau belanja apa Namun Dalam masalah Pembelanjaan Istri diwajibkan Memenuhi Rambu-rambu Koridor Pembelanjaan Yang ini Ditetapkan Oleh suami Yang Diistilahkan Dengan Dengan Ijin suami Jadi Global Pengaturan Ketentuan Global Aturan main Global Pembelanjaan Harta suami Dalam hal ini Uang nafkah Itu yang Mengeluarkan Ketentuan Dan mengeluarkan Kebijakan Adalah suami Itulah yang disebut dengan Ijin suami Pada istri Untuk Membelanjakan Harta Meskipun Ijin suami Di sini Mencakup Dua hal Yang pertama Ijin Belak-belakan Tegas Suami Menentukan Secara Tegas Ini Ini duitnya Silahkan dipakai Untuk Beli Baju Anak-anak Ini Uangnya Ini Uangnya Ini Ini Untuk Kebutuhan Untuk Kebutuhan Makan Dan Minum Kebutuhan Makan Dan Minum Bulan Ini Ini duitnya Kemudian Yang kedua Ijin Di sini Bisa Ijin Secara Tidak Langsung Ketika Istri Itu Mengetahui Dan Mengenal Keridoan Suaminya Suami Saya itu Longgar Kalau ada Pengemis Kemudian Ngasih Uang Pada Pengemis Seribu Atau Dua Ribu Tidak Perlu Ijin Secara Khusus Suami Saya Longgar Dalam Masalah Ini Maka Jika Demikian Maka Istri Boleh Membelanjakan Dan Mengeluarkan Harta Tanpa Harus Ada Ijin Spesifik Dan Khusus Dari Suaminya Itu Dua Pelajaran Pokok Yang bisa Kita Ambil Dari Judul Bahasan Yang pertama Adalah Terbedakannya Harta Suami Dengan Harta Istri Kemudian Yang kedua Istri Itu Memegang Harta Suami Namun Untuk Pembelanjaan Dia Perlu Ijin Suami Arti Tidaklah 100% Punya Otoritas Penuh Untuk Membelanjakan Harta Suami Namun Istri Dalam Membelanjakan Harta Harta Suami Perlu Memperhatikan Koridor Rambu Rambu Yang Ditetapkan Oleh Suami Dalam Pembelanjaan Uang Nafkah Kemudian Kita Masuk Pada Konten Isi Pembahasan Pembahasan Ini Disampaikan Oleh Penulis Hafidhallahu Wawafakahu Dan Demikian Diantar Sifat Istri Yang Saliha Istri Yang Saliha Tidaklah Membelanjakan Harta Yang Ada Di Dalam Rumah Suaminya Kecuali Di Rumah Suami Kecuali Dengan Ijin Suami Maka Jika Dia Membelanjakan Oleh Karena Itu Jika Dia Membelanjakan Maka Membelanjakan Dengan Bijak Dan Dengan Tidak Tergesa Gesa Namun Telah Ditimbang Baik-baik Dan Dia Jadikan Harta Itu Di Tempat Pembelanjaannya Yang Tepat Menurut Syariat Dan Dalam Masalah Pembelanjaan Harta Ada Sejumlah Sejumlah Disini Disebutkan Duma Tabedir Tanpa Tabedir Yang Kedua Israfin Tanpa Israf Meskipun Suami Itu Kaya Memiliki Harta Yang Banyak Maka Minimal Ada Dua Penyakit Dalam Pembelanjaan Harta Yang Pertama Tabedir Tabedir Itu Membelanjakan Harta Untuk Tujuan Maksiat Meskipun Nilainya Sedikit Duit 500 Perak Tapi Jika Untuk Maksiat Maka Itu Tabedir Misalnya Untuk Download Konten Porno Perlu Duit 500 Perak Maka Meskipun 500 Perak Ini Tabedir Kemudian Yang Kedua Israfin Israfin Itu Berlebih-lebihan Dalam Pembelanjaan Pembelanjaan Yang Mubah Sehingga Tidak Termanfaatkan Dengan Baik Akhirnya Terbuang Jumat-Jumat Terbuang Perjumat Terbuang Sia-sia Misalnya Beli beras Dalam jumlah Yang terlalu Banyak Akhirnya Sebagian Beras Sebagian Kantong Beras Disimpan Karena Terlalu Lama Disimpan Ada Banyak Kutu Beras Disitu Akhirnya Tidak Bisa Termanfaatkan Dibuang Untuk Pakan Ayam Misalnya Maka Ini Israf Ini Ini Sehingga Kalau Tabedir Itu Kesalahan Dalam Adalah Kesalahan Sasaran Distribusi Atau Sasaran Pembelanjaan Kadar Uang Yang Dibelanjakan Kadar Pembelanjaan Pemeghalatin Atau Berlebih Lebihan Ini Tidak Boleh Dilakukan Meskipun Suami Itu Kaya Raya Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sebagaimana Dalam Hadis Dari Sahabat Abu Umama Nabi Katakan Latung Fiku Imratun Syai'an Min Bati Zawjiha Tidak Boleh Seorang Istri Membelanjakan Sedikitpun Dari Harta Yang Ada Di Rumahnya Kecuali Dengan Rizin Suami Wahada Aydat Dan Ini Juga Termasuk Dalam Kandungan Umum Hadis Ini Berinfak Dengan Menggunakan Harta Suami Untuk Melakukan Kebaikan Tanpa Meminta Izin Kepada Suami Maka Ini Tidak Boleh Dilakukan Dari Istri Kecuali Pantai 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 Mengajukan Mengajukan Dan Sebagainya Maka Adalah Janja Sehingga Tadi Disampaikan Ini Satu Hal Yang Tidak Boleh Tidak 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 Boleh Kecuali Dengan Izin Suami Ada Pohon Masa Patah Hadis Yang Falid Dari Nabi Sallallahu Alaihissalam Nabi Sampaikan Tidak Tidak Seorang Ada Pohon Sabda Nabi Sallallahu Alaihissalam Bama Angfaqat Dan Apa Yang Dibelanjakan Oleh Seorang Istri Minkas Bihi Dari Hasil Ceripaya Suami Tanpa Ada Perintah Dari Suami Maka Setengah Pahalanya Itu Bagi Suami Maka Makna Hadis Ini Mahmul Hadis Ini Dimaknai Dengan Istri Mengetahui Dinam Secara Tidak Langsung Bahasanya Suami Tidak Merasa Sakit Hati Atau Menentang Pembelanjaan Dalam Kegiatan Kebaikan Dengan Harta Suami Atau Itu Tidak Boleh Karena Istri Berinfak Nya Minkutiha Dari Kebutuhan Makanan Pokok Istri Yang Menjadi Kewajiban Istri Kemudian Tanggung jawab Suami Lantas Dan Kondisi Macem Ini Negat Untuk Dibelanjakan Maka Ini Kompromi Yang Bagus Maka Ini Adalah Penjelasan Yang Bagus Untuk Mengkompromikan Dua Hadis Di Atas Maka Kalau Untuk Hadis Yang Kedua Ini Dimaknai Tadi Secara Tidak Langsung Sudah Tahu Kalau Suami Pasti Setuju Atau Karena Mengambil Bahan Makanan Pokok Yang Ini Jadi Kewajiban Suami Kemudian Ba'adu Ahlil Ilmi Sebagian Ulama A'allal Hadis Asabiqa Menilai Cacat Hadis Yang Lewat Padahal Hadis Yang Lewat Dikeluarkan Allah Sahab Bukai Dan Sahab Muslim Dini Cacat Karena Bima Dengan Riwayat Yang Fali Dari Atta Bin Abu Robah Atta Bertanya Pada Abu Rairah Tentang Seorang Perempuan Yang Bersedekah Dari Harta Yang Ada Di Rumah Suaminya Maka Burra Mengatakan Lah Tidak Boleh Kecuali Dari Bahan Makanan Pokoknya Dan Nanti Pahala Dibagi Berdua Karena Tidak Halal Bagi Seorang Istri Untuk Bersedekah Dengan Menggunakan Harta Suami Kecuali Dengan Ijin Suami Bahada Maka Ini Bertentang Dengan Hadis Yang Pertama Yang Merupakan Riwayat Abu Dawud Yang Diatkan Oleh Abu Rairah Demikian Juga Komentar Negatif Untuk Hadis Ini Juga Disampaikan Oleh Abu Da'as Sejistani Di Kemudian Penulis Mengatakan Dan Jawaban Untuk Penilaian Cacat Ini Dari Dua Sisi Sisi Yang Pertama Berkenaan Dengan Ilmu Hadis Bahasa Tersebut Imam Mengingkari Hadis Atta Mengingkari Hadisan Mungkaran Hadis Mungkar Yang Diatkan Dari Atta Maka Dimungkirkan Lebih-lebih Lagi Hadis Yang Marfu Berasal Dari Rakyat Para Yang Baik Apalannya Dan Yang Kok Dan Dari Sejumlah Sanat Dari Sejumlah Jalur Dari Sahabat Abu Rairah Sedangkan Yang Mungkin Patut Untuk Kita Perhatikan Dari Poin Yang Kedua Insuh Insuhah Al-Maukuf Jika Sahih Sebagai Maukuf Perkataan Abu Rairah Tadi Abu Rairah Ditanya Oleh Atta Bin Abi Rabah Maka Jawaban Beliau Tentang Seorang Istri Yang Bersedekah Pakai Duit Suami Maka Abu Rairah Mengatelak Tidak Boleh Kejuali Jika Sedekahnya Pakai Makanan Pokok Yang Itu Pemberian Dan Dibelikan Oleh Suami Kemudian Upahnya Dibagi Berdua Ya Maka Jawaban Yang Kedua Jika Kita Anggap Hadis Maukuf Atau Perkataan Sahabat Ini Sahih Sampai Sahabat Itu Betul-betul Perkataan Abu Rairah Maka Dalam Hadis Ini Dalam Riat Ini Abu Rairah Membedakan Antara Infak Dari Makanan Pokok Yang Ini Menjadi Kewajiban Menjadi Hak Istri Menjadi Kewajiban Suami Dengan Harta Murni Suami Maka Bu Rairah Membolehkan Bagi Istri Untuk Memberikan Dari Makanan Pokok Yang Ini Merupakan Hak Istri Dan Kewajiban Suami Kemudian Pahalanya Kata Bu Rairah Setengah Setengah Maka Ini Menguatkan Hadis Yang Marfok Sedangkan Berinfak Dari Murni Harta Suami Maka Ini Tidak Boleh Kecuali Dengan Ijin Suami Sebagaimana Terdapat Dalam Hadis Abu Umama Kemudian Tentu Harta Yang Dipegang Oleh Istri Itu Ada Dua Macam Harta Milik Suami Ini Telah Kita Telah Kita Bahas Dan Kita Tuntaskan Kemudian Istri Itu Juga Bisa Punya Harta Murni Milik Istri Dari Mana Itu Mahar Warisan Orang Tuanya Atau Pemberian Dari Kakak Orang Tuanya Maka Dia Punya Harta Pribadi Boleh Jadi Hadiah Dari Suami Dibilikan Emas Kalung Emas Dibilikan Cincin Dan Seterusnya Maka Disini Ada Aturan Main Wakadhalika Demikian Juga Harta Istri Wajib Asta Istri Ini Pendapat Penulis Wajib Wajib Atas Istri Untuk Meminta Ijin Pada Suami Berkenaan Dengan Sasaran Sasaran Pembelanjaan Dan Bagaimana Cara Mengingat Hadis Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Tidak Boleh Bagi Perempuan Ambron Membuat Kewenangan Tentang Hartanya Jika Dia Telah Memiliki Suami Jika Suami Telah Memiliki Ismataha Keterikatan Dengan Dirinya Maka Disini Sampaikan Harta Istri Ketika Mau Dibelanjakan Untuk Ini Untuk Itu Istri Kata Penulis Diwajibkan Untuk Memberitahu Suami Bahkan Meminta Izin Berarti Sebelum Dilakukan Meminta Izin Kepada Suami Nah Meskipun Bila katakan Ini Hukumnya Wajib Penulis Mengatakan Wajib Bila Tambahkan Namun Ini Bukalah Diantara Bentuk Istibdat Bentuk Bentuk Penindasan Pemaksaan Sebagaimana Klaim Sebagian Musuh Islam Namun Ini Adalah Aturan Syariat Untuk Melindungi Kepentingan Perempuan Itu Sendiri Supaya Hartanya Terjaga Tidak Dihambur Hamburkan Dalam Hal Yang Tidak Manfaat Namun Salah satu Guru kami Catatan Kaki Yaitu Syekh Abdullah Bin Yusuf Al-Judai Bila punya Buku khusus Tentang Masalah Ini Sifat Zawja As-Saliha Ini Buku Yang Buku 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 Karya Beliau Maka Ada Buku Yang Yang Bagus Sifat Zawja As-Saliha Karya Abdullah Bin Yusuf Al-Judai Sebagai Penambah Kekayaan Rauasan Satu Hal Yang Baik Membaca Buku Ini Maka Syekh Abdullah Al-Judai Mengentari Hadis Tidak Boleh Bagi Seorang Perempuan Membuat Keputusan Tentang Harta Suami Harta Dirinya Kecuali Dengan Izin Suaminya Maka Kata Syekh Abdullah Al-Judai Perintah Dalam Hadis Ini Adalah Anjuran Dan Bukan Satu Hal Yang Harus Dan Kewajiban Kemudian Dalil Kalau Itu Tidak Wajib Belia Berhujah Dengan Perintah Nabi Sallallahu Assalam Pada Para Perempuan Untuk Rajin Bersedekah Saat Beliau Menyampaikan Khutbah Eid Dan Mengatakan Bahasanya Adab Dan Bukan Satu Kewajiban Kata Al-Khutabi Ini Pendapat Humanitas Ulama Tentang Makna Pergaulan Yang Baik Istitoba Tun Nafsi Menenangkan Jiwa Suami Dan Bidalika Dengan Hal itu Ila Imam Malik Kecuali Imam Malik Rahim Allah Beliau Mengatakan Yuraddu Ma Faalat Min Dalika Dikembalikan Apa Yang Telah Dia Lakukan Hatta Ya Zana Azza Jus Sampai Suami Mengizinkannya Maka Imam Malik Mengatakan Meskipun Nilainya Sedikit Dan Itu Berkenaan Dengan Beras Yang Ada Di Rumah Kemudian Ada Tatak Orang Mis Minta 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 Maka Tidak Boleh Tetap Tidak Boleh Sehingga Yang Yang Pemilik Rumah Ini Diminta Untuk Ngejar Orang Tersebut Kemudian Mengambil Yang Telah Diserahkan Ya Imam Malik Mengatakan Kalau itu Sudah Dikembalikan Apa yang Telah Dilakukan Sehingga Dapat Ijin Dari Suami Kemudian Kata Penulis Adapun Memanfaatkan Pemanfaatannya Sebagai Suami Untuk Adis Ini Baik Terlepas Dari Hukum Itu Wajib Sebagaimana Pendapat Jumhur Kata Al-Khattabi Ataukah Ilzam Harus Sebagaimana Pendapat Yang Dipilih Oleh Penulis Atau Kemudian Itu Ada Adab Dan Pergalan Yang Baik Filhusul Untuk Bisa Mendapatkan Harta Istri Maka Ini Semua Fala Jiz Al-Batan Sama Sekali Tidak Boleh Fainam Malaha Milkun Khosun Laha Perhatikan Ini Kabar Gembira Untuk Para Istri Kalimatnya Fainam Malaha Milkun Khalison Laha Harta Istri Itu Murni Harta Istri Tidak Boleh Bagi Suami Untuk Memanfaatkan Kewajiban Taat Istri Padanya Dan Kewajiban Ijin Tidak Boleh Dimanfaatkan Fil-infak Min Malaha Untuk Belanja Belanja Dengan Harta Istri Fi Akli Malaha Untuk Makan Harta Istri Tanpa Ijin Istri Atau Membuat Tidak Nyaman Kehidupan Rasanya Hidup Bagi Si Istri Sampai Dia Mengizinkannya Maka Ini Tidak Benar Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyampaikan Dalam Hadis Yang Dia Keluar Dalam Isra Tunisa Dan Yang Lain Ya Allah Sungguh Aku Adukan Hak Dua Orang Yang Paling Lemah Di Masyarakat Kami Itu Anak Yadim Dan Perempuan Alias Istri Ya Maka Ringkasnya Harta Di Tangan Istri Itu Ada Dua Majam Ada Harta Milik Suami Kalau Harta Ini Harta Suami Maka Ketentuannya Telah Tadi Telah Disampaikan Boleh Dibelanjakan Untuk Ini Dan Itu Namun Harus Dengan Seijin Suami Dan Ijin Ada Dua Macam Ijin Terang Terangan Atau Ijin Tidak Langsung Namun Ada Ijin Atau Bahasa Yang Bahasa Yang Dapat Ijin Atau Atau Dapat Ridha Dari Suaminya Rito Itu Artinya Tau Dengan Pasti Suami Saya Tidak Mengapa Dalam Mas Ini Kemudian Yang Kedua Harta Istri Yang Ada Di Tangan Istri Maka Sebagaimana Pendapat Jumur Ulama Yang Tepat Pendapat Universitas Para Ulama Istri Itu Boleh Membelajakan Harta Pribadinya Tanpa Ijin Suaminya Dalilnya Yang Tadi Telah Kita Baca Di Halaman 28 Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kepada Para Perempuan Saat Khutbah Eid Untuk Bersedekah Nabi Ketika Khutbah Eid Nabi Khutbahnya Dua Kali Di Depan Para Laki Laki Kemudian Yang Kedua Di Depan Perempuan Salah Satu Isi Khutbah Beliau Ketika Khutbah Eid Di Adepan Para Perempuan Adalah Memerintahkannya Untuk Banyak Banyak Dan Rajin Bersedekah Kemudian Ma Dan ketika itu Pada saat Salat Ketika itu Para Sahabiah Memberikan Anting-antingnya Gelangnya Langsung Diberikan Pada Nabi Maka Gelang Anting-anting Itu Yang Dipakala Seorang Perempuan Itu Kemungkinan Besar Milik Peribadi Si Perempuan Bisa Jadi Dibelikan Oleh Suaminya Namun Dihadiahkan Kepada Istrinya Berarti Dia Milik Pribadi Si Perempuan Nah Mereka Langsung Infakan Tanpa Ngomong Dan Minta Izin Terlebih Dahulu Kepada Suami Maka Ini Dalil Seperti Tadi Kata Al-Khattabi Pendapat Mayitas Para Ulama Bahasanya Harta Istri Itu Mengatur Mengatur Harta Ini Sebagaimana Tadi Telah Kita Baca Hukumnya Adalah Dianjurkan Dianjurkan Bagi Istri Untuk Ngobrol dulu Dengan Suaminya Berkenaan Dengan Pembelanjaan Harta Pribadi Si Istri Namun Seandainya Dia Tidak Ngobrol Langsung Saja Atau Ngobrolnya Bukan Izin Namun Memberitahukan Tadi Habis Gajian Duitnya Saya pakai Untuk Ini Dan Itu Maka Itu Satu Hal Yang Boleh Karena Ngejak Ngobrol Disini Hukumnya Dianjurkan Dan Tidak Wajib Menurut Pendapat Yang Paling Kuat Ini Adalah Pendapat Para Ulama Ada Sekulintir Ulama Diantarnya Penulis Buku Ini Yang Mengatakan Karena Sudah Jelas Hadisnya Dan Seterusnya Maka Sebagai ulama Mengatakan Wajib Konsultasi Rembuk Dengan Suami Baru Boleh Membelanjakan Membelanjakan Harta Tersebut Meskipun Harta Tersebut Murni Harta Pribadi Si Istri Dan Tadi Ngajak Kemudian Berembuk Itu adalah Dalam rangka Menukum Para ulama Dalam rangka Terujurnya Pergalan Yang Baik Kenyamanan Jiwa Suami Dengan Hal Tersebut Ini Jadi diminta Untuk Berembuk Dengan Suami Agar Demikian Agar Untuk Menujukan Pergalan Yang Baik Dan Ini Pun Sama Dengan Sikap Sikap Seharusnya Seorang Suami Sama Dengan Sikap Seorang Suami Ketika Nafkah Sudah Terpenuhi Maka Penghasilan Yang Lain Yang Ada Itu Boleh Dipegang Oleh Suami Dan Suami Boleh Membelanjakannya Untuk Beli Bensin Untuk Beli Pulsa Untuk Beli Ini Dan Itu Dan Suami Tidak Punya Kewajiban Untuk Menyampaikannya Kepada Istri Meskipun Berembuk Dan Membicarakannya Satu Hal Yang Baik Dalam Rangka Untuk Menjaga Keharmonisan Hubungan Demikian Kurang lebih Yang Kita Bahas Sempatan Sehingga Hari ini Baik Ustaz Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Yang Kami Bacakan Yang Pertama Ustaz Bagaimana Kalau Kita Memfokuskan Pendapatan Kita Untuk Menabung Agar Bisa Membeli Rumah Sendiri Dengan Kesepakatan Atau Komunikasi Bersama Tetapi Tidak Melalaikan Kewajiban Dan Sedikit Mengurangi Sedekah Ini yang Tanya Suami Di Banyak Rumah Tangga Di Banyak Rumah Tangga Itu Ada Manajemen Keuangan Sebagaimana Yang Ditanyakan Oleh Si Penanya Yaitu Gaji Suami Itu Untuk Beli Rumah Untuk Beli Kendaraan Penghasilan Istri Untuk Kebutuhan Reguler Istri Untuk Kebutuhan Anak-anak Kebutuhan Reguler Bulanan Dengan Gaji Dan Penghasilan Istri Maka Satu Hal Yang patut Untuk Disadari Oleh Para Suami Bahasanya Kebutuhan Reguler Rumah Kebutuhan Harian Rumah Itu Tanggung Jawab Suami Itu Tanggung Jawab Suami Bukan Tanggung Jawab Istri Tanggung Jawab Suami Meskipun Ketika Suami Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Nya Dengan Karena Istri Kemudian Istri Relah Ya Bapak Pakai Arta Saya Pakai Duit Saya Maka Ya Tidak Apa Juga Istri Merelakan Tidak Dinafkai Oleh Suaminya Kebutuhan Makan Dan Sebagainya Sampai Punya Rumah Sampai Atau Rumah Lunas Ditanggung Dengan Harta Istri Kalau Istri Tidak Mengapa Namun Perlu Disadari Ini Tidak Mengapa Jika Rumah Tangga Dua Orang Ini Baik Baik Saja Sampai Akhirnya Tapi Jadi Problem Ini Jadi Problem Ketika Terjadi Perceraian Istri Akan Mengklaim Istri Akan Mengklaim Karena Uang Makan Dan Sebagainya Harusnya Adalah Dengan Uangmu Sekarang Kamu Menceraikan Aku Atau Kamu Menceraikan Aku Maka Saya Juga Punya Hak Atas Rumah Ini Rumah Ini Bisa Terbeli Karena Setiap Bulan Selama Sekian Tahun Kebutuhan Reguler Bulanan Dan Harian Rumah Aku Yang Nanggung Akhirnya Terjadi Perselisihan Tentang Status Kepemilikan Rumah Karena Itu Dibeli Pakai Penghasilan Suami Namun Dengan Suami Meninggalkan Meninggalkan Kewajibannya Untuk Menanggung Kebutuhan Reguler Kebutuhan Harian Rumah Tangga Dan Kebutuhan Rumah Tangga Ditanggung Dengan Harta Istri Kalau Terjadi Rencana Perceraian Maka Akan Terjadi Perselisihan Sehingga Supaya Tidak Terjadi Perselisihan Maka Kembalikan Kepada Ketentuan Awal Ketentuan Awal Masalah Kemudian Menyediakan Tempat Tinggal Untuk Istri Dan Anak Itu Kewajiban Suami Kebutuhan Regular Rumah Tangga Beras Lauk Sayur Listrik Air Pump Dan Sebagainya Itu Juga Kewajiban Suami Semuanya Kewajiban Suami Nah Bagian berikutnya Ustad Ustad Kalau Perabotan Rumah Kadang Dibeli Dari Uang Suami Kadang Uang Istri Apakah Juga Harus Diperjelas Kepemilikannya Perabotan Rumah Terkadang Dengan 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 Uang Suami Kadang Dengan Uang Istri Apakah Perlu Diperjelas Kalau Keadaan Rumah Tangga Itu Baik Baik Saja Tidak Diperjelas Mungkin Tidak Masalah Kalau Terjadi Perceraian Maka Perabot Ini Dibawa Oleh Siapa Perabot Ini Kursi Ini Dibawa Oleh Siapa Sofa Ini Dibawa Oleh Siapa Kasur Ini Dibawa Oleh Siapa Kalau Kemudian Semua Masing-masing Pihak Ngalah Kemudian Nanti Akan Berebut Untuk Kepentingan Yang Lainnya Sudah Dibawa Istri Bilang Dibawa Suami Suami Bilang Dibawa Saja Sama Istri Kalau Yang Jadi Masalah Ketika Ternyata Kondisi Psikologi Keduanya Tidak Demikian Gimana Kalau Hal Terjadi Demikian Maka Kalau Ketentuan Fikir Dalam Masalah Ini Diingat Ini Pakai Uang Suami Atau Pakai Uang Istri Kalau Tidak Ingat Maka Nanti Pakai Umumnya Umumnya Barang semacam Ini Siapa Yang Beli Umumnya Yang Beli Suami Maka Ini Dibawa Suami Umumnya Semacam Ini Istri Yang Beli Karena Ini Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Perempuan Di Rumah Maka Dibawa Oleh Istri Nah Baik Ustaz Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Menjaga Ustaz Sekeluarga Dan Kaum Muslimin Amin Apabila Membiarkan Barang Hingga Rusak Karena Tidak Diketahui Pemiliknya Apakah Termasuk Israf Siapakah Yang Menanggung Dosanya Bagaimana Yang Harus Dilakukan Ini Gimana Kasusnya Tidak Diketahui Orangnya Kemudian Dibiarkan Ini Maksudnya Hartanya Ini Perlu Penanya Perlu Memperjelas Ini Ceritanya Gimana Ada Harta Orang Lain Harga Milik Seseorang Tidak Diketahui Pemiliknya Kemudian Ditelantarkan Ini Kasusnya Bagaimana Kenapa Harta itu Ada Di Tangannya Ceritanya Seperti Apa Setelah Ada Di Tangannya Dia Tidak Merawat Kok Bisa Demikian Kalau Ini Belum Di Perjelas Maka Kami Kesulitan Untuk Memberikan Respon Baik Yang Kedua Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Benarkah Bahwa Suami Boleh Meminta Hak Atas Penghasilan Istri Yang Bekerja Jika Belum Ada Perjanjian Saat Akad Nikah Bahwa Istri Boleh Bekerja Ketika Sebelum Maka Yang Namanya Kerja Istri Bekerja Maka Boleh Jadi Istri Itu Bekerja Sejak Sebelum Menikah Atau Istri Itu Baru Bekerja Dan Bekerja Ini Tidak Harus Ngantor Ya Boleh Jadi Bisnis Sibuk Bisnis Bisnis Pribadinya Toko Online Dan Sebagainya Setelah Setelah Menikah Istri Maka Istri Istri Ini Sudah Bekerja Misalnya Bekerja Kantoran Sebelum Menikah Masalah Gaji Istri Tergantung Perjanjian Namanya Perjanjian Pernikahan Misalnya Di perjanjiannya Mengatakan Karena Nanti Kita Berumah Tangga Dan Dalam Keadaan Engkau Tidak Bisa Full Di rumah Maka Saya Minta Misalnya Sepertiga Gaji Itu Engkau Relakan Untuk Untuk Kemudian Kebutuhan Reguler Rumah Tangga Kita Atau Seberapa Yang Disepakati Kalau Tidak Ada Kesepakatan Berarti Itu Murni Hak Berarti Itu Murni Hak Istri Kemudian Sehingga Kebutuhan Rumah Tangga Itu Sepenuhnya Tanggung Jawab Suami Atau Laki-laki Kemudian Yang Kedua Jika Bekerja Ini Setelah Rumah Tangga Setelah Rumah Tangga Kemudian Kerja Maka Pada Dasarnya Istri Boleh Bekerja Dengan Izin Suami Kalau Istri Nekat Bekerja Tanpa Izin Suami Tetap Ngotot Bekerja Padahal Suami Mengatakan Jangan Namun Tetap Ngotot Kerja Padahal Suami Jangan Dan Kebutuhan Rumah Tangga Sudah Tercukupi Dari Harta Suami Dan Penghasilan Suami Namun Istri Bilang Saya Bunok Saya Sumpok Kalau Enggak Kerja Di rumah Terus Saya Pokoknya Harus Kerja Ngotot Dia Ngotot Istri Untuk Keluar Rumah Dan Kerjanya Kerja Di Luar Rumah Maka Pendapat Yang Dianut Sejumlah Ulama Fikir Kontemporer Istri Ini Kewajiban Nafkahnya Gugur Kewajiban Kewajiban Nafkah Untuk Istri Gugur Kalau Untuk Anak Tetap Untuk Yang Istri Gugur Karena Dia Bekerja Tanpa Ijin Suami Nekat Bekerja Meskipun Suami Tidak Ridha Dia Kerja Kewajiban 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 Suami Untuk Menafkai Istri Gugur Ini Pendapat Kethir Minal Fukuha Al-Mu'asirin Banyak Dari Ulama Ulama Fikir Kontempor Jika Itu Dengan Ijin Suami Dengan Ijin Suami Maka Maka Nanti Apakah Kemudian Suami Punya Hak Pada Gaji Dan Penghasilan Istri Tergantung Perjanjian Tergantung Perjanjian Jika Tidak Ada Perjanjian Sekedar Mengizinkan Berarti Penghasilan Istri Penuh Milik Istri Tapi Jika Ada Perjanjian Suami Mengatakan Silahkan Kerja Namun Nanti Karena Tidak Fokus Ngurusi Rumah Kita Perlu Pembantu Dan Sebagainya Maka Pembantu Untuk Beres Beres Rumah Gaji Pembantu Tolong Dari Gajimu Kebutuhan Reguler Yang Lainnya Beras Sayur Lauk Tangguhan Saya Suami Tapi Gaji Pembantu Dari Gajimu Gimana Jika Jika Disepakat Ya Sudah Maka Dijalankan Berdasarkan Kesepakatan Atau Dibuat Kesepakatan Nanti Tolong Sepertiga Dari Gaji Atau Setengah Dari Gaji Itu Dari Gajimu Tolong Dirilakan Untuk Kebutuhan Reguler Rumah Tangga Kita SPP Anak Kemudian Listrik Air Dan Sebagainya Nah Baik Ustaz Kemudian Pertanyaan Berikutnya Ustaz Aslan Allah Ilaikum Ustaz Amin Hadiah Baik Berupa Uang Maupun Benda Pada Hari Pernikahan Itu Menjadi Milik Suami Istri Berdua Atau Bagaimana Ustaz Jazakum Pertanyaan Yang Bagus Menarik Hukum Kadu Kadu Ini Jadi Milik Siapa Apakah Ini Jadi Kadu Milik Istri Atau Kemudian Kadu Milik Si Suami Wallah Ta'ala A'lam Jika Pastinya Status Kepemilikan Itu Milik Siapa Namun Wallah A'lam Nanti Tergantung Pemberi Kadu Kalau Pemberi Kadu Itu Teman-temannya Suami Milik Suami Kalau Pemberi Kadu Itu Kawan-kawan Dan Relasi Istri Atau Keluarga Istri Maka Itu Milik Milik Istri Jawaban Sementara Saya Demikian Wallah A'lam Pertanyaan Berikutnya Apakah Izin Mengeluarkan Uang Itu Setiap Sebelum Belanja Atau Cukup Sekali Saja Pas Diskusi Bareng Di Awal Setelah Menikah Bisa Kemudian Bisa Bentuk Yang Kedua Jadi Suami Membuat Membuat Koridor Pembelanjaan Nanti Saya Punya Penghasilan Tetap Dan Penghasilan Non Tetap Misalnya Penghasilan Tetap Saya Nanti Akan Saya Serahkan Sepenuhnya Untuk Mau Tolong Dikelola Untuk Kebutuhan Harian Rumah Kita Beli Sabun Beli Sampu Sabun Mandi Sabun Cuci Untuk Beli Kemudian Untuk Beras Untuk Sayur Dan Sebagainya Pakai Itu Nanti Kebutuhan Kebutuhan Dan Saya Punya Penghasilan Yang Tidak Tetap Nanti Kebutuhan Kebutuhan Di luar Itu Nanti Saya Yang Nanggung Dengan Duit Yang Saya Duit Yang Non Penghasilan Tetap Saya Yang Pegang Saya Yang Pegang Suami Bilang Bahasanya Dia yang Pegang Kemudian Untuk Kebutuhan Kebutuhan Selain Yang Sudah Dipicarakan Nanti Itu Ditanggung Oleh Duit Suami Duit Yang Dipegang Oleh Suami Nah Berarti Kesimpulannya Bisa Bentuknya Adalah Dengan Suami Membuat Koridor Panduan Pembelanjaan Pembelanjaan Uang Nafkah Di awal-awal Pernikahan Nah Baik Ustaz Pertanyaan Berikutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Dengan Pembelanjaan Bersama Apakah Sesuai Kesepakatan Saja Barakallahu Fikun Ketika Suami Istri Jualan Barang Maka Jika Tidak Ada Jika Tidak Ada Perjanjian Secara Khusus Bisa Dipastikan Kepemilikan Usaha Tersebut Adalah 50-50 50% Milik Suami 50% Milik Istri Nah Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Amin Apabila Suami Istri Ingin Biaya Haji Istri Itu Tanggung jawab Siapa Jawabannya Biaya Haji Istri Tidak Termasuk Bagian Dari Nafkah Wajib Suami Maka Tidaklah Termasuk Nafkah Wajib Suami Pada Istrinya Menangguk Suami Menanggung Biaya Haji Dan Umroh Istri Namun Ketika Kita Katakan Tidak Termasuk Bagian Dari Nafkah Wajib Namun Bukan Berarti Suami Tidak Boleh Menanggung Biaya Haji Atau Umroh Istrinya Boleh 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 Saja Dan Itu Kebaikan Suami Namun Istri Patut Menyadari Hal Ini Sehingga Ketika Dia Ketika Istri Di Umrohkan Oleh Oleh Suami Maka Andaknya Lebih Bersyukur Lagi Karena Suaminya Demikian Besar Cintanya Sehingga Meskipun Itu Bukalah Sebuah Keharusan Baginya Bagi Suami Namun Suami Penuh Dengan Sukarela Senang Hati Membantu Maka Atau kemudian Ketika Sehingga Istri Ketika Istri Menyadari Bahasanya Ini Bukan Kewajiban Suami Saya Maka Ketika Suami Cuma Bisa Bantu Setengah Istri 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 Tidak Kemudian Kecewa Kemudian Nanti Bolak Balik Diungkit Di akhir Dulu Untuk Umrah Saja Cuma Maunya Biayai Setengah Tidak Mau Uto Akhirnya Diungkit Setelah Sekian Tahun Kenapa Ini Terjadi Ungkit Semacam Ini Karena Ada Anggapan Ada Anggapan Dari Istri Bahasanya Biaya Umrah Istri Itu Kewajiban Suami Padahal Tidak Demikian Parulamak Telah Menjelaskan Di bab Nafkah Nafkah Wajib Apa Yang menjadi Tanggung jawab Suami Dan Biaya Umrah Dan Biaya Haji Tidak Termasuk Dari Hal Itu Sehingga Ketika Suami Itu Membiayai Umrah Atau Haji Istrinya Maka Itu Bahasa Cinta Seorang Suami Bada Istri Dan Tidak Direspon Istri Dengan Lebih Bersyukur Dan Lebih Mencintai Suaminya Nah Baik Pertanyaan Berikutnya Avan Ustaz Anamau Bertanya Bolehkah Kita Melakukan Ibadah Kurban Seekor Kambing Dengan Berserikat Uang Hasil Suami Dengan Uang Hasil Istri Sukron Ada Satu Kambing Hewan Korban Disembelih Dan Itu Uang Dari Harta Bersama Atau Harta Berserikat Suami Dan Istri Apakah Boleh Boleh Saja Tinggal Ditetapkan Siapa Soebul Korbannya Ketika Ini Soebul Korbannya Adalah Kita Katakan Suami Sebagai Soebul Korban Maka Dalam hal ini Istri Bantu Suaminya Dan Dia Mendapatkan Pahala Membantu Suaminya Jadi Soebul Korban Ditambah Ketika Suaminya Mengikrarkan Bahasanya Ini Korban Untuk Saya Dan Anak Dan Istri Saya Maka Istri Pun Kembali Mendapatkan Pahala Penyembelian Hewan Korban Baik Ustaz Ini Pertanyaan Terakhir Dan Cukup Panjang Dan Kami Bacakan Ustaz Ustaz Saat Ini Saya Dan Adik Saya Sedang Dikucilkan Oleh Keluarga Dulu Saya Menikah Sebagai Istri Kedua Alhamdulillah Sampai Saat Ini Keluarga Besar Om Dan Tante Tidak Setuju Karena Dianggap Merusak Rumah Tangga Orang Dan Lebihina Dari Hamil Di Luar Nikah Atas Alasan Yang Tidak Syari Ini Konsekuensinya Adik Adik Kami Yang Tinggal Di Rumah Om Dan Tante Diusir Dan Biaya Tinggal Di Sana Dianggap Hutang Jadi Mereka Ber Jadi Mereka Mengambil Sertifikat Ayah Dan Tante Sertifikat Rumah Kami Sudah Mencoba Bersirot Rahmi Pada Om Dan Tante Tapi Pada Saat Kami Masuk Rumah Kami Dimarahin Dihina Diungkit Kesalahan Orang Tua Kami Lalu Kami Mencoba Datang Lagi Tapi Kami Lagi Dimarahin Dan Dihina Karena Rasa Takut Akan Hinaan Dan Marahannya Para Om Dan Tante Kami Memilih Untuk Diam Dan Tidak Menghubungi Mereka Bagaimana Hukumnya Dan Untuk Setidaknya Sertifikat Tanah Bila Kami Tidak Meminta Apakah Bisa Kami Anggap Biar Menjadi Urusan Kelak Di Akhirat Yang Pertama Tentang Sebuah Kasus Yang kita Tentu Sebenarnya Kita Tidak Bijak Memberikan Komentar Dan Memberikan Respon Jika Hanya Mendengar Suara Dari Satu Pihak Saja Ini Kaedah Umum Sehingga Respon Yang Bisa Kami Berikan Adalah Membuat Sejumlah Pelajaran Pelajaran Yang Ditanyakan Atau Kami Katakan Seandainya Realitanya Sebagaimana Yang Ditanyakan Maka Seandainya Realitanya Sebagaimana Yang Ditanyakan Maka Yang Pertama Menganggap Jadi Istri Yang Kedua Lebih Jelek Daripada Zina Dan Hamil Jual Nika Tentu Itu Satu Hal Yang Sangat Berbahaya Satu Hal Yang Sangat Berbahaya Poligami Yang Jadi Istri Kedua Poligami Poligami Yang Halal Dianggap Haram Atau Haram Sekali Sedangkan Hamil Di Luar Nikah Alias Zina Dan Hamil Di Luar Nikah Dianggap Haram Biasa Maka Ini Tentu Masalah Yang Sangat Besar Masalah Yang Sangat Besar Dampak Hukumnya Jika Makna Dari Hal Ini Adalah Jika Yang Diinginkan Dari Hal Ini Adalah Mengharam Poligami Maka Itu Kekafiran Jika Menganggap Poligami Boleh Namun Itu Lebih Jelek Daripada Zina Ini Aneh Kalau Dia Meyakini Itu Boleh Dan Dia Yakini Zina Itu Haram Kemudian Setelah Itu Dia Katakan Jadi Istri Yang Kedua Itu Lebih Jelek Daripada Zina Ini Ini Aneh Ini Maka Ini Satu Hal Yang Sangat Berbahaya Karena Bisa Jadi Maknanya Adalah Mengharamkan Poligami Itu Sendiri Jika Demikan Kasus Yang Terjadi Dan Ini Mengharamkan Sesuatu Yang Dihalalkan Oleh Syariat Ini Satu Hal Yang Berbahaya Karena Bisa Membatalkan Keimanan Dan Syahadat Kemudian Jika Benar Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Si Penanya Bahasanya Dulu Om Menanggung Biaya Beli Jadi Biaya Adik-Adiknya Kemudian Karena Kasus Ini Kemudian Diusir Kemudian Dianggap Bahasanya Sertifikat Tanah Itu Adalah Ganti Dari Pembayaran 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 Telah Dilakukan Atau Kemudian Baya Makan Sekolah Dan Sebagainya Itu Dikanti Dengan Mengambil Mengambil Harta Dalam hal Ini Sertifikat Tanah Atau Harta Tanah Dari Penanya Maka Ini Berangkat Ini Tinjauannya Secara Fikir Harusnya Melihat Niat Awalnya Jadi Kalau Niat Awal Ngasih Makan Ngasih Biaya Sekolah Itu Nanti Mau Minta Ganti Ini Anggap Saja Ini Ngasih Biaya Makan Memenuhi Biaya Makan Minum Pakaian Dan Sekolah Anak Yatim Itu Maunya Adalah Minta Ganti Niatnya Di awal Itu Minta Ganti Maka Bagi Om Boleh Minta Ganti Namun Tidak Seperti Ini Caranya Tapi Jika Di awal Itu Niatnya Adalah Niat Tidak Minta Ganti Niatnya Amal Sosial Kalau Niatnya Amal Sosial Kemudian Setelah Itu Di belakang Ada Kasus Setelah Itu Yang Dulu Niat Awal Sosial Itu Dimintakan Ganti Rugi Atau Malah Ganti Untung Maka Ini Tidak Boleh Jika Niat Awalnya Itu Sosial Tidak Boleh Demikian Haram Bagi Si Dalam Hal Ini Om Jika Benar Kasusnya Demikian Meminta Ganti Namun Namun Jika Dari Awal Memang Niatnya Adalah Ini Mbiayai Sekolah Ngasih Makan Minum Pakaian Untuk Anak-anak Ini Nanti Minta Ganti Maka Boleh Minta Ganti Namun Caranya Tidak Dengan Menyitar Menyitar Sertifikat Namun Caranya Adalah Tanah Milik Warisan Si Anak Yatim Ini Dijual Dengan Harga Standar Dengan Harga Standar Terus Kemudian Total Pengeluaran Yang telah Dikeluarkan Selama Berapa Tahun 5 tahun 10 tahun Berapa Hasil Penjualannya Berapa Ternyata Hasil Penjualannya Misalnya Ini Keluar Biaya Selama Sekian Tahun Ini 50 Juta Dan Tanah Itu Terjual 150 Juta Maka Hak Om Dalam Hal Ini Adalah 50 Juta Saja 100 Juta Itu Kembali Kepada Hak Anak Anak Yatim Tersebut Itu Mungkin Gambaran Respon Yang Bisa Sedikit Respon Yang Bisa Kami Dan Tangkapan Yang Bisa Kami Sampaikan Demikian Sallallahu Sallallahu Nabi Muhammad Wa Sallam Alhamdulillah Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Wabihamdika Pes Pes Terima kasih.